I feel like I'm losing my mind, because everybody in the world died, please Lord give me a side, a side. I wanna be the greatest, everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fake, I make this, every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement, statement, the top is so fake, and I don't need to... Opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, memahami bahwa performa impresif yang ditunjukkannya di lapangan juga tak lepas dari bantuan rekan-rekan setimnya di Dayjeon. Jungkuanjang Red Sparks. Megawati tak ingin terpaku jika Red Sparks tampil buruk dalam satu pertandingan. Pasalnya kekalahan pertama yang dialami tim besutan Ko Hejin itu pada musim ini tampaknya sudah memberikan banyak tekanan. Red Sparks kalah pada pertandingan ketiga musim ini ketika melakoni laga kandang melawan Hua Seongi BK Altos. Megawati dan kawan-kawan kalah setelah bertanding selama lima set penuh. Setelah itu, para pemain merasa khawatir dengan kekalahan tersebut bisa berdampak ke pertandingan Red Sparks berikutnya. Tak hanya itu, tekanan juga datang dari faktor luar dengan sebagian penggemar yang memberikan pesan negatif melalui kolom komentar akun media sosial dari pemain. Salah satu yang menjadi sasaran hujatan netizen adalah setter Red Sparks, Yeom Hyesheon. Adapun bagi Megawati, mampu bangkit dari kekalahan itu untuk tampil baik dalam laga melawan Gimcheon Korea Express Y High Pass. Megawati bahkan meraih MVP untuk pertama kali pada musim ini saat Red Sparks menang tiga set atas juara Liga Voli Korea musim 2022 hingga 2023 itu. Atlet asal Jember, Jawa Timur itu menyadari bahwa dirinya juga tidak tampil baik saat Red Sparks dikalahkan IBK Altos. Pada pertandingan terakhir, melawan IBK, saya membuat banyak kesalahan yang tidak membantu tim, kata Megawati. Saya berlatih keras lagi untuk pulih dari itu. Saya berpikir, mari lupakan masa lalu dan bermain untuk masa depan, dan saya pikir hasil ini terjadi karena tim bekerja sama dengan baik, pujar atlet berusia 25 tahun itu. Megawati memberikan kode untuk menghentikan hujatan terhadap rekan setimnya dengan memuji peran dari sang Kapten Red Sparks, Yeom Hyesheon. Seorang penyerang tidak bisa melakukannya tanpa, Yeom, Hyesheon, kata Megawati. Kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami tahu apa yang diinginkan satu sama lain, ujarnya. Yeom kemudian membalas dengan memuji balik Megawati yang lebih tenang di dalam lapangan. Jika saya memiliki kepribadian yang berapi-api, Mega memiliki gaya tenang yang dapat mengendalikan pikirannya sendiri, kata Yeom. Terkadang, Mega menghibur saya, ujarnya. Selanjutnya, Red Sparks akan melakoni laga berat dalam dua pertandingan terakhir di putaran pertama. Red Sparks akan menjamu juara bertahan, Suwon Hyundai E.C. Hillstate di Chungmu Gimnasium, Gaijeon pada Jumat, 8 November 2024. Setelah itu, Megawati dan kawan-kawan akan bertandang ke tim yang belum terkalahkan musim ini yakni Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada Selasa, 12 November 2024. Sementara itu, Megawati Hangestri menunjukkan peningkatan level permainan di musim keduanya di Liga Voli Korea. Dari empat laga yang telah dilakoni Megawati Hangestri bersama Red Sparks musim ini, Mega telah mencatat 83 poin dengan tingkat keberhasilan serangan rata-rata 49,01% dan 0,5%. Mega menempati peringkat satu aspek tingkat keberhasilan serangan dan peringkat lima top skor sejauh ini. Saya tidak bisa melakukannya tanpa Yeom, Yeseon. Ini adalah rekor yang tidak akan pernah bisa saya buat sendiri. Rekan-rekan saya di Red Sparks tahu betul apa yang diinginkan satu sama lain, D. Bermega. Tentu saja, saya bergabung dengan tim di akhir musim, tetapi tahun lalu kami bersama untuk jangka waktu yang lama, yaitu 9 bulan. Karena kami sudah lama bersama, kami tahu apa yang diinginkan satu sama lain, imbuhnya. Mega mengatakan, di tahun keduanya di Felix segala kesulitan bisa ditanggung karena memiliki rekan-rekan yang selalu bekerja keras bersama. Saya tidak membantu tim pada pertandingan melawani BK Altos. Saya pikir saya membuat banyak kesalahan, ujar Mega. Saya berlatih keras untuk menebusnya. Saya melupakan masa lalu dan hanya memikirkan masa depan. Kami mendapat hasil bagus karena semua anggota tim bersatu, imbuhnya. Kapten tim bola voli Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks, Yeom Hyesion, kembali mengingatkan rekan-rekannya jelang menghadapi laga-laga sulit pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks akan menghadapi dua tim terkuat pada akhir putaran pertama dan mengawali putaran kedua. Tim besutan Koh He Jin itu akan bertemu dua tim kandidat juara yakni Suwon Hyundai E.C. Hill State dan Incheon Heungkuk Life Things Feeders. Red Sparks akan melakoni empat pertandingan yang secara bergantian berstatus kandang dan tandang dengan selisih masing-masing empat hari melawan dua tim tersebut. Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan akan memulai jalan terjal dengan menjamu Suwon Hyundai E.C. Hill State di Chungmu Gymnasium, Dai Jeon, Jumat, 8 November 2024. Kemudian empat hari berselang, Red Sparks akan menutup rangkaian pertandingan putaran pertama dengan bertandang ke markas Pink Speeders pada Selasa, 12 November 2024. Pertandingan sulit Red Sparks berlanjut ketika mengawali putaran kedua. Tim berjuluk Red Force itu gantian akan bertandang ke kandang Hill State pada, 16 November 2024. Setelah itu, Red Sparks giliran yang menjamu Pink Speeders pada, 20 November 2024. Ye Um Yese On memahami bahwa timnya harus bisa melewati badai ketika harus bertanding melawan dua tim terkuat hanya dalam selisih empat hari. Atlet paling senior yang berada di kubur Red Sparks itu memberikan petuah terhadap rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tidak mempersulit diri sendiri. Pemain dengan nomor punggung tiga itu sudah mengingatkan masalah tersebut sejak Red Sparks dipaksa bertanding lima set penuh ketika bersuabuang Juai Pepper Savings Band. Para pemain sendiri mengatakan, jangan mempersulit kami, kata kapten tim, Ye Um Yese On, dilansir bolasport.com dari MK Sports. Jika kami merusak diri sendiri, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa. Dari penerimaan, sentuhan kedua, hingga serangan terakhir, ujarnya. Ye Um Yese On mengingatkan pentingnya Receive, sentuhan bola kedua, hingga penyelesaian. Dengan tidak melakukan banyak kesalahan, Ye Um yakin timnya bisa bermain bagus melawan tim mana saja. Jika kami tetap melakukan apa yang kami lakukan, kami akan bermain bagus melawan tim manapun, ujarnya. Kemudian kemenangan akan mengikuti. Saya akan menemukan ketenangan saya dan membiarkan para pemain mengikutinya. Jika kami melakukan itu, kami akan memiliki permainan yang bagus dan hasil yang bagus, ujar Ye Um Yese On. Sementara itu, Megawati Hangestri akhirnya memberikan pengakuan jujur soal sosok penting yang membuatnya tampil impresif selama dua musim bersama Red Sparks. Pevoli yang mendapat julukan Megatron tersebut bahkan mengatakan kalau tidak bisa seperti sekarang apabila tidak dibantu oleh sosok spesial ini. Seperti diketahui, kiprah Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Sparks tentu ditunggu oleh penggemar voli Korea maupun Indonesia. Bagaimana tidak, di musim pertamanya saja Megawati Hangestri bisa membawa Red Sparks lolos playoff musim semi bahkan top skor bagi klubnya. Ketika itu, Megawati Hangestri sukses masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Liga Voli Korea dengan 797 poin hingga bawa Red Sparks finish di tiga besar. Hal itulah yang membuat Red Sparks tak ragu menawarkan gaji yang cukup besar untuk Megawati Hangestri agar bisa tetap bersama klub untuk semusim ke depan. Terbukti, performa Megawati Hangestri kian meningkat. Dia sukses antarkan Red Sparks juara Taichung Formosa Taipei Taiwan 2024 dan runner-up Kovo Cup 2024. Pun di halnya di Liga Voli Korea awal musim ini, Megawati Hangestri berperan penting dalam tiga kemenangan dari empat laga yang telah dijalani oleh Red Sparks. Baru-baru ini, Red Sparks sukses mempecundangi juara Liga Voli Korea 2022 yakni Kim Cheon Korea Express Y High Pass pada minggu sore, 3 November 2024. Red Sparks dirasa masih cukup perkasa atas sang lawan dan menang telak atas high pass dengan skor 3, 0, 25, 22, 29, 27, dan 25, 21, sekaligus berada di posisi kedua Liga Voli Korea.